Mana kah cowo lu? Lama banget! Aung nih, emang kalo ketemuan sama cowo di aplikasi minder emang kayak gini nih, gue takut diboongin dah! Oh lu ditipu lu ntar, foto sama muka beda! Iya sih, duh gimana ya? Tapi cakep banget tau di fotonya! Oh iya, telepon aja ya! Iya, telepon, bentar! Bentar, bentar! Nih no, namanya no! Jangan dengerin gua lu mah mimpin mulu orang! Aku pengen denger! Halo? Halo? Eh, suaranya bagus banget tau, buat celipkola! Iya, buat celipkola lo! Padli! Ih, suara lu ga bagus! Oh iya, gua ga bagus lagi! Gua di depan kafe nih! Lah, gua juga di depan kafe, darmin kopi! Lu darmin kopi mana? Iya, darmin kopi yang disini cuma ada satu kan? Gua di depan pintunya! Di Banyuwangi kali lu! Ada satu, banyak dia cabangnya! Banyak lho! Gua yang di Jakarta pokoknya ya! Yang mana sih duk? Coba liat di sana ada duk! Gua di depan pintu, depan pintu! Lah! Ini mah, gua aja deh yang ketemuan! Iya udah, lu aja yang ketemuan! Halo, Padli! Halo, Padli! Padli! Tapi kita ga jalan-jalan kan? Duduk kan? Duduk dong, karena kan? Ini kenapa jalan-jalan? Karena ini sebenernya kalo kalian liat di sana, disitu ada ragunan. Jadi, jadi keliatan jalan-jalan. Itu ada tukang tiker. Jadi, di sini kita ga berduaan aja ya guys ya, karena kita bertiga. Betul. Ada abang Padli di samping kita. Kita bersama, Padli Zon! Engga, engga. Beda. Padli hija ini. Beda lagi. Itu, Fadil. Fadil! Kita bersama, Fadli Faisal! Apa kabar, Fadli? Baik, Alhamdulillah. Baik banget. Kalian gimana? Baik banget. Tadi pas sampai depan tuh kayak siapa tuh, aduh ganteng banget kayak. Kan di belakang lah tuh tadi. Oh iya, dari belakang aja udah ganteng, apalagi dari depan tuh tuh. Soalnya nih dari turun mobil aja udah keliatan nih aroma-aroma ketampanan. Aroma di apaan? Kopi! Ada aromanya. Di belakang anak kecil aneh banget. Di belakang deh, lu udah pada gede. Gue jadi ga enak, lawakannya beda. Tular gulung jajanan SMP gua tau. Jajanan SMP gua masih SMA. Lu ga eh ini bertukar tau terbalik. Masa yang tajam di belakang? Jadi aneh banget deh. Dia grogi deh, gara-gara dia pengen yang makan tuh, Fadli. Tapi ga bakalan tau siapa mau makan. Bang, beli tular gulung Rp10.000. Yang makan capek, ga dikanya kan? Mungkin, ga mungkin. Aneh banget, cobain Fadli. Enggak ini aneh banget, gue jadi ga mau makan nih. Badmood. Jangan! Masa, masa bawahnya tajam. Jangan-jangan badmood kan? Coba lihat senyum. Bukanya Fadli senyum. Agak dimalu. Jadi sebelum ngobrol-ngobrol, kita udah banyak banget ini ada makanan-makanan ya Fadli. Ini ada apa nih? Seblak. Ini apa enggak? Cilor. Cilor. Ini maklore. Maklore. Oh maklore sih, gatau. Maklore itu makaroni telor. Cilor itu. Cilok. Aci telor. Aci telor. Cilok. Cilok kapan? Cilok. Aci colok. Cinta dicolok apaan lu? Cinta lu saklar. Yang kalian sama saklar. Ini cimol-cimol. Ini bukan sih. Cireng. 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 Aci di mall. Apaan gak tahu? Itu sebelah-sebelah ini. Keluar gua. Masa sebelah kandang wanya sih. Ini ada gini-gini. Ini namanya Cikru. Gak pernah ke Bandung sih lu. Lu paling mentok Cibinong ya. Hei mau cobain dulu gak? Daripada Aus. Tau aja nih. Gue jauh banget LDR. Aku beja. Sini-sini. Yuh bilang aja lu gak deket-deket. Kayak gak tahu aja lu kak. Ingat gak. Lu lebih tua dari dia. Lu jangan so paling muda deh. Di sini tuh lu tua juga dah. Lu yang paling tua kak. Lu yang dipanggil dia kak. Iya pertama-tama tadi ya. Cata gue abisnya dia kayak cocok banget gitu. Jadi males banget deh gue. Kamu udah siap belum? Apa tuh? Siap jadi imam aku. Eh gua kok gak disedotannya ya? Emang sengaja sih. Lu emang langsung dikokop aja. Dijatuhin. Gue jadi males deh. Gak kayak banyak plastik. Gak kata dia yang ngambilin gue sama padel. Tangan lu kan kotor. Sedotannya kotor. Jadinya bersih. Nah iya. Minus kali minus. Sama dengan positif. Diaduk dulu dah. Itu kebalik dah. Nah jangan growl. Dia tapatan gue udah megeter ini. Makasih ya ini dibikinin sama barista terkeren di sini. Namanya Bapak Stephen. Bukan katak diger ya. Kan Stephen katak diger kan. Maksudnya gak jadi lewatin ayo. Emang beda zaman. Udah gua bilang lawakan kita tuh beda banget. Dan kita disatuin jadi agak cringe. Duh gua gak bisa nih besok-besok kayak gini lagi nih. Bikit lagi UN kan? Bikit lagi UN. SBMPTN. Oh iya. Kok kamu bisa-bisanya gak belajar? Dia nonton drama terus tau. Lu mau tau gak drama tiktok apapun dia tau. Apa yang lu gak tau? Sini gua kasih tau. Popo Barbie tau kan tau. Gimana coba tiruin dong Popo. Eh aturan bajunya dimain belain satu. Padli kamu kalau ngeliat dia jadi suka apa jadi jijik? Di prickin doang gua Kak. Kayak gimana? Kayak bocak prick ya. Emang keliatan sih pantesan gak pernah punya pacar ya. Eh maaf. Yang sakit hati gitulah. Padli apa kabar? Baik. Alhamdulillah si Gala juga udah seneng. Apa yang bikin kamu kuat? Apa yang kuat kamu kuat? Apa yang kuat kamu kuat? Cepet banget lagi. Cepet banget lagi. Gagaya itu gua yang mending diomong ya. Iya. Tiba-tiba dia yang buka sendiri sebenarnya itu gua ngambur tahu gua nge-scroll tiktok aja hari-hari nadanya sedih apa yang membuat kamu kuat asik aturan lebih sedih lagi galak galak di rumah yang jagain siapa masih puji kah atau ada yang yang bantu-bantu banyak ada yang bantu-bantu Oh ini bukan cilung cuy 8 bilung gulung itu bihun-gulung dikata biskuit biskuit nggak boleh dia makan minyak bubur gitu bubur nasi pisang bubur nasi bubur nasi tapi lu enggak makan bubur kan enggak makan kadang-kadang kalau lagi sakit kalau lagi enak badan kalau lagi sakit makanya ke aku nanti aku sembuhin Hai kamu rumahnya dimana sih eh jangan kasih tahu alamat lu ini minta kirimin parfum refill di conet ada parfum refill yang demen yang bawah-bawah iya yang tiga-tiga nyelupake sabar-sabar nih kayak di majelis gua nih nih proper proper satu-satu ya kebagian semuanya memang cuma ada tiga Kak ya aku boleh coba langsung ya boleh dong apa sih yang nggak buat kamu kita ngeliatin orang banteng makan yuk dia nyakata salting gua nyetal enak 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 motivasi enak 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 rumah lu apa semua ternyata kakak selier itu enggak ngapain sih lanjut aja yuk punya adik nih suka minjem-minjem baju enggak enggak apa-apa enggak peduli abang yang baik enggak itu semua outfit dari gue semua soalnya gue juga minjem oh jadi emang jadi ganti-gantiin aja kalau dulu iri gara-gara abang lu enggak nurunin lo baju baju abang gue jual baju abang gue jamin bobo-bobo isinya nama komunitas komunitas gitu-gitu orang kaya apa orang kaya apa bukan pengen ketahuan orang pasti merendah untuk meroket kak punya duit 3M aja miskin-miskin mobil aja paget siap diajak jalan gak ada duit gua tiba-tiba beli mobil itu gua banget tuh kayaknya ini ada depo rumah lu dimana sih deposit gue kira rumah lu di depok gue pengen aja ke GDC kata gue muka-muka depok enggak ada yang kaya begini nih iya gue nyari langkah banget langkah banget tukang cukurnya juga enggak ada tuh yang nyukur begitu enggak ada adanya yang jalanan kutu gini sama di tentu mulet-mulet mulet di depok baru muncul tuh tren gitu baru 2016 lu depok mananya dulu dah tergantung oh gue pesona pesona square belakang maksudnya bukan pesona oh gue kira citayem dalem lu pernah masuk citayem gak? pernah lah oh pernah perataan lu gimana pas masuk citayem citayem baju bandana enak mbak baru masuk hahaha baju bandana baju pisang oh iya tahu benar baju bandana tau-tau baju kotak-kotak juga iya catur dulu baru masuk juga kan iya agribat juga ya emang emang selama itu perkembangan jadi mohon maaf aja nih kalau kita enggak ada yang tahu anuan-anuan 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 apa iya bener-bener tapi eh kalau dilihat-lihat deh ganteng banget ada menurut dia ganteng ada rating dia buat sebagai cowok dari satu sampai sepuluh lu pasti berapa lima belas gua udah bingung banget mau ngeratinginnya berapa jadi gua pilih lima belas aja iya dia nih kalau lu jadi ini di sekolahan lu tuh jadi orang yang paling ganteng enggak berarti di sekolahannya kalau di sekolahan gua jadi yang paling ganteng langsung dijadiin caleg ketua OSI caleg ketua OSI iya kagak-kagak dipilih-pilih lagi itu mau visi-misi lu apaan di sekolah lu yakin gua walaupun visi-misinya mengkayakan diri sendiri itu tetap enggak 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 mencegahkerahkan saya gitu misalnya pasti menang banget udah yang penting dilihat muka-muka ketua OSI sepatu word itu yang bawa playboy enggak ada gerakan mimik ini hampir nonton udah punya pacar udah udah kapan putus tapi udah berantem jangan putus ya tapi lu pernah berantem gak sama cewek lu pernah lah gara-gara halal sepele hal-hal sepelenya apa harta gonunggini beda topik tapi pacar lu sepantaran kata lebih di atas tahun oh bagus-bagus di atas 3 tahun kan iya di atas 3 tahun kalau gue sama lu udah gak pantas kalau dia sama dia gak pantas juga lu pasti kalau sama Puji minder dah kasihan Puji ada di situ gue langsung buka pintu udah gue gak bisa gue satu adek tapi beda tapi pacar kamu cantik gak cantik iyalah cantik masak iya kalau gak cantik ma'am kan pacarnya padli udah berapa lama empat bulan empat bulan oh baru kamu baru pacaran empat bulan masih kasmaran kasmarannya dong masih telponan sehari berapa jam enggak lah enggak enggak sleep call sleep call sleep call gitu sampai jam 12 malam nungguin kacara tidur baru dimatiin ya kayak gak punya kehidupan tapi ada tahu yang telponan sampai 200 jam oh iya untungan juga dulu kamu waktu pacaran putusnya gara-gara pandemi mungkin ganteng nih kamu tuh sering-sering diputusin apa mutusin seimbang jadi kamu banyak pacarnya waduh astaga naga gimana tuh lebih dari dua kali lebih dari empat kali berapa tuh kalau boleh tahu kayaknya banyak sih tampang-tampang paling lama kamu pacarnya berapa lama paling lama empat empat bulan empat tahun empat tahun lu bang tolong ya ringtone-nya maaf ya ringtone-nya nextian tember kenapa empat tahun lu pacaran dari kamu lama banget lu pacaran dari kelas 2 SD ya SMA 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 sampai sekarang enggak udah putus udah putus kan udah mantan sebelum mantan dia masih kecil susahnya iya sih sangat kan beda gen lagi besok-besok datengin anak kecil berarti pacaran empat tahun pas putus sakit atau enggak ya sakit lah semua juga sakit soalnya ada tahu yang pacaran tiga tahun tapi enggak sakit kayak udah biasa aja udah mati rasi udah lama udah busuk aja udah busuk apalagi kalau berantemnya tiap minggu dijadwalin ngomong sendiri iya itu gua kok gua ya tipe cewek kevaldi eh kevaldi lagi kapadli kayak gimana gue pengen memantaskan diri soalnya gue pengen mantasin diri pengen memaksakan masalahnya enggak pantas enggak enggak bisa dia harus mengenurkan diri lu tuh harus iya udah deh aku dua tahun lagi kakak kenapa aku akan berubah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge gagal sakit tenggorokan kali vitamin C ma wortel wortel aja vitamin A gila gak sekolah lalu beda jaman mungkin diajarin udah beda udah zaman kalau gue sih vitamin C gue udah bisa dituntut gak jauh gak bercanda bercanda jadi tipenya yang baik yang penting bersih aja yang penting bersih yang penting bersih yang penting bersih yang penting bersih yang ngejaganya bersih pokoknya dia ngerawat dirinya sendirilah ngerawat dirinya kalau siapa pasti harus mandiri sama baik aku mandiri gak ada kayak tinggi oh iya berarti kamu cowok cobaik banget dong enggak juga lah yang kipas-kipas itu ada air dimasukin goyang-goyangin goyang-goyangin pengadaan itu gak air enggak emang gak ada kayak gini tapi tipe cowoknya dia tuh kayak teh yum kayak padly karena tipenya padly cuma pen bersih doang gue bisa mandi kok ntar gue pake sabun apaan request dah ntar gue bakalan laksanain maturin diri banget ya kalinya enak gak semuanya enak banget yang mana sama kan ada mau nomor whatsappnya tiba-tiba ini ada non-red cardnya orang lu kan pengen bersama ya malah diajak kerjasama kan bawa dari situ oh ya berawal dari situ harus kerjasama tapi gue bayar dulu dong namanya kan modal modal kan investasi dah gue jangka panjang iya jangka panjang ibarat kata mah lu taruh duit dulu gitu ntar kalau ilang mah yaudah yang mingin coba iya yang mending kan kayak main saham eh kamu kan kalau di tiktok ya aku ngeliat-ngeliat gitu ya kayak kompak banget gitu sama Puji aslinya kompak kompak kok dari dulu sebenarnya si Amarumda Pebi yang ajarin awal itu dari ulang tahun kalau bisa ulang tahun kita saling kasih kado saling surprise in nah disitu udah mulai tuh deket-deket terus misalnya kalau surprise kadang-kadang ini gak suka dikasih tau gak ya pernah gak lu ngerasa pas lagi surprise namanya surprise itu artinya ngagetin orang kak iya bener jadinya gak dikasih tau ada yang surprise dikasih tau waktu itu adek gue waktu itu gue kasih tau kurang-kurang kaget di briefing dulu tapi dia kagak kaget ya udah kata gue gak surprise dan ntar lu kalau gue surprise agak dikit nangis ya gue mengekspresikan diri gue tuh harus kayak gimana gue udah tau padahal gue kalau gak tau gue pengen nangis jadi gagal iya dia malam yaudah dah sebaik aku gak pengertian lu maaf ya ajarin dia caranya baik kepada adek kayak gimana iya lu tapi kalau itu suka ngasih duit gak kepuji enggak enggak terus suka ngasih apa nasehat iya itu lain nasehat iyalah kak lu satu kamar gak sih sama puji apa lu punya kamar masing-masing dulu satu kamar sama abang gue yang france yang puji gak satu kamar oh berarti iya nih anak orang enggak gue gitu pernah gue ruang tamu itu bapak emah gue abang gue semua itu mana cuma sepetak ada petak lagi cuma kamar mandi iya mana sampingnya ada motor supra sulit dia gak tau motor lu dimasukin ke garasi apa ke ruang tamu ruang tamu ruang tamu tapi netes gak polinya miskin banget tapi emang seru banget ya karena rumah kita kecil terus kayak hangat gitu kan jadi kayak kita deket ke siapa aja sebenarnya tapi hati kita tuh jauh kalau sekarang tuh rumah kita gede tapi hati kita dekat wah rumahnya gede sih emang hati kita dekat kita ibarat padri sama puji tahu kerja bareng iya gak sih padri kamu tapi dia gak sih kerja bareng sama puji gitu apa kayak sering kerja bareng sama puji gak sih sering-sering sering kalau dulu kan sendiri mula aku kalau kerja oh iya kamu kamu modeling ya wah bener-bener tidak aman gak emang gue bener nih pengen memaksakan diri kamu waktu itu modeling dari umur berapa 16 16 tahun seumuran gue kok kepikiran kamu jadi pengen jadi model diajak waktu sama abang aku yang pertama dikenal ada manajer mau kenal sama aku terus bang ya udah ikut-ikut aja oh terus kamu kayak yang bilangnya bang apakah aku pantas iya pikirannya pengen jadi model gitu iya soalnya kan kadang-kadang gini gue cocok gak ya jadi set up gitu misalnya gue cocok aja jadi penyanyi gitu kalau model kayak gitu gak gue cocok iya pertama-tama pasti kayak gitulah cocok ini badannya yang lain pada gede-gede tinggi semua terus kayak gue kecil sendiri tapi karena didukung dan emang kecil sendiri lu paling gede tau disini di sini gue di backseat kayak gini semua niatnya tinggi berapa emang 181 semuanya pada 187 sama sama apaan lu lu aja 145 jadi SPG juga gak masuk SPG 155 gua masuk duper naen disangka anak kecil di pinggirin gua dulu berarti lu pas umur 16 tahun lu punya kaca gede gitu gak kayak buat aduh gua keren banget buat kayak gini dulu kita kacanya kecil banget tau segini nih kaca spion itu juga spion bapak kita kita coputin buat ngaca atau enggak tau gak lu kaca bedak tipat itu kecil banget yang kata pula gitu loh yang bedak gini bedak nenek nenek kayaknya nenek lu pake dah pasti lah semuanya beda jaman nih beda jaman ntar ditanya ada nenek lu nenek lu nenek lu sekarang bedaknya udah udah mahal ya mau itu belinya disekor ah nenek gua beli disekor eh ajarin kita dong kita pengen jadi model deh masih worth it apa masih masih model produk model produk model produk model produk bisa-bisa produk apa tuh cilor 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 aku aja nah halda ini nih sambal eh ini sambal abang-abang banget ya encer ini encer banget ini dah sambal iya bete posen nih enggak berat satu dua enggak aneh enggak aneh banget coba lu gimana kayak gimana tadi gua belum lihat lucu banget sumpah lucu banget kalau gua capek gua pacari langsung gue kalau punya duit banyak nih ya gue langsung enggak punya terumai gede iya sih lu mau mahar berapa iya kira yang masih mahar 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 iya kira iya kira langsung gua pulang dari sini gua DP deh oh kamu orang padang ya iya pandesan orang padang tuh kadang gagal produknya iya 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 mantan-mantan apa orang padang semua tapi kebanyakan nyakitin iya sulit-sulit sulit-sulit pacarnya nonton di tes kata dia emang iya ya hahaha itu makanya gue takut oh kalau model tuh cuman kalau foto doang kalau produk itu foto doang nggak kayak gini nggak mukanya masih kayak gitu beda ya iya itu namanya enak lo kaget temen-temen ntar lu yang iklanin orang pada jijik hahaha makan produknya enak apa kaget sih kayak mau mau enggak 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 itu jamit makan gua tuar gulung mana ada yang mana ada model gayanya begini tapi enggak ada di Senayan City makanan gini itu enggak ada gua GDC emang hahaha iya udah ini ya suka beli murah tahu beli kesitu iya dikaset dulu di tes 2000 sehari oh 2000 sehari iya terus kayak nontonnya di rumah tetangga karena gua nggak punya DVD hahaha iya tahu jadinya gua nih yang bayar anuannya 2000 nah gua yang di sini kalau kasihan banget adik gua kalau lu kalau jadi lu sumpah gua langsung beli DVD gua beli rumah tetangga itu hahaha sekaligus bareng-barengnya biar lu bisa nunggu kuas dah dan kayak gitu gak tau gak mentang-mentang sekarang udah kaya udah rumah gede tau kok gue jadi disini jadi dihitungin ya nah kita udah nyobain semuanya nih sekarang kita mau main games kita akan bermain this or dead ya ayo kita mulai ya milih Anya atau Arafah lu pasti udah gak kepilih lu mah terserah gua dulu gak bakal kepilih sorry ya dah hahaha siapa Arafah atau Anya apa dong karena ada orangnya ya disini aduh gak enak nih lu jangan iri kayak gitu dong lu lu ngubah-ngubah lu tadi kan gua duluan sama Puji kak yaudah yaudah Arafah ya sama Anya cuy gua menang nyak tolong lah nya lu nyak nyak lu gua sama Anya ibaratnya nih kayak istri pertama sama istri kedua tapi tetep yang dipilih istri kedua ya sedih banget enggak sih orang yang dipilih Anya ya oh iya ya di layangan putus ya Arafah apa Halda pilihan yang sangat gampang aku akhirnya disandingin sama Puji enggak sama gua aja malah apalagi sama Puji pilih Arafah atau Halda Arafah dong dok kan ah males lah masih kecil udah deh sekarang atau gua kena ini kena pasal ah udah lah udahan aja ini udah 10 menit gua udah gamut banget ini sulit membangun mood gua lagi kamu memilih aku kan padahal tadi gua udah milih teh yung apa padly gua udah milih padly hahaha teh yung seorang teh yung yang bisa menggantikan siapapun di hati gua dan akhirnya tergantikan oleh padly dan ternyata padly memilih Arafah gua kesel banget demi apapun itulah hidup padahal emang gak adil dah hidup gak berputar pada diri gua iya padly mau rumah yang digede siapa yang ditongsi oh semokannya rumah ternyata iya padahal pesan gua belum kaya sih hahaha ini juara bertahan ya Arafah apa Cika Arafah loh pasti Arafah dong Arafah dong jadi dia takut takut dikirim-kirim ini yang terakhir ya teman-teman Arafah apa Puji Puji dong makan selesai makan selesai makan rumah lo lagi nyogok rumah padahal gua kalau disuruh milih Fadli atau gak abang gua gua milih dia tau kalau sama abang gua juga gua milihnya Fadli tapi Fadli milih Puji udah lah tapi emang lagi putih lagi enggak bukan lagi naik enggak emang cakep aja cakep dia cakep dia bocah-bocah cewek-cewek cute yang apa ya cuek gitu ngerti gak? dia tuh kayak bocah galak gitu gak sih? enggak lebih tegas eh galak juga kayak misterius gitu lu tau gak sih kayak cewek-cewek wet pet gitu gak sih? wet petnya mana? maksudnya tuh kayak cewek-cewek di novel oh iya bener iya kali ya gua gak pernah baca wet pet lu lupa cewek pet gak? baca beberapa waktu dari aplikasi kalau tahun 97 emang gak ada wet pet kan? gak ada novel juga gak ada adanya majalah bobo ya kalau gua udah gak ada majalah bobo gua udah di online ini ada pertanyaan nih dari netizen kita kayak Rapa tanya ini dari 100 orang nyuruh nanya ini satu orang doang menurut kamu kedeketan adik kamu si Puji dan si adiknya Atta gimana sih? tofu 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 nih lagi-lagi iya tofu lagi-lagi ku tak bisa tidur katanya sekeluarga padahal nyanyinya gitu kan tau sekeluarga sekeluarga sekeluarganya Atta gitu-gitu pada bikin tiktoknya apa lagi-lagi itu gua kan jadi tebayang-bayang ya di taman mandi gua kadang-kadang nyanyi gitu lagi-lagi iya iya itu terngiang-ngiang itu lagunya siapa ya? gak tau ya benre lagu gua jadi berubah Indonesia banget menurut kamu hubungannya gimana baik-baik hubungannya baik kamu setuju gak kalau sama Tori? kalau apa nih pacaran? setuju aja lah coba bilang gak setuju ya kata kamu kan Puji itu ini ya Puji itu kalau dapet cowok tuh harus minimal gajinya 10 juta oh iya oh iya oh iya iya dulu tuh bercanda coba si Uti kan suka banget makan makan mulu-makan mulu sampe kayak orang gila tuh orang makan mulu terus dia belum pacaran sekali juga kan minimal 10 juta tuh rata-rata ini PNS umur 30 tahun tapi beneran kan tuh udah 10 juta tuh oh PNS DKI PNS DKI udah 10-15 juta tapi Tori udah lebih dari itu kan udah kaya banget ya mana tau soalnya tanya Tori udah besok tanggal Tori besok kita tanggal Tori kan kita samperin aja ke Turki emak tujuan lu pintar lah tujuan lu kan nanti abis ini kamu bakalan next ada project-project ke depan kah? ada kok emang dari kemarin kan abis yang dari Bali juga ada syuting ke Bali syuting waktu itu ada waktu syuting semua pasti ada lagi seru banget ya ke Bali seru kerja dibayar ya masuknya jangan dibayar iya maksudnya tuh ke Bali kan orang-orang cuma mengenai ikhlas doang kali deh dia kerja tau kalau kerja udah ikhlas gue ikhlas kok di terus abis ini ada webseries ada webseries webseries apa boleh nggak boleh belom biasanya kayak gitu kan masih rahasia belom ya udah sepilnya ntar tunggu kamera mati hahaha ya tadi semoga aja kita doain yang terbaik webseriesnya bisa berjalan dengan lurus iya banyak yang suka dan semakin jaya terang di dunia entertainment semoga kita ketemu lagi di di rumah kerjaan selanjutnya buat makasih juga nih buat darmin coffee yang udah nyediain tempat ini itu disewa eh nggak disewa ya pokoknya direservasi patusan kata gue kok nggak ada orang masuk lagi iya kira emang sepi kafenya hahaha enggak itu direservasi ya gue bingung makanya kata gue kok dari tadi nggak ada orang lewat iya terus kata abang-abang baristanya juga gue nganggur banget nih hahaha iya makanya tadi lu suruh duduk aja kan iya tuh lagi main katak zuma hahaha gaud banget hahaha dan juga makasih banget buat pas seven yang udah iya apa pas seven udah memberikan kita kopi nyediain nyediain kita kopi kalau nggak ada pas seven nggak tahu nih kita bakalan beli kopinya dimana kan nggak gue bikin sendiri gue bikin sendiri dan buat kita teman-teman di rumah semoga kalian suka sama konten ini buat kalian yang suka sama konten ini jangan lupa di like komen dan subscribe dan jangan lupa nonton metal selanjutnya wuuh oke makan cantai tapi endo jalan-jalan bye bye